Al-Fatihah 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 apa yang mendari kebutuhan kemudian masuk dalam sholat, mohon lapar, makan dulu mohon bektu nafasaan apu kagelung cokyo ma'iyo ngote sholat ngote sholat, nah pedeki mi nyaman, abukkor sholat apu kadek apu kebur sholatnya, nyaman kau mohon marih sholat, abukkor kau itu dah makan dulu secukupnya kira-kira ngaduk pengeran itu fokus biar bernilai jiwanya itu, karena sholat itu bukan hanya gerak badan betin, ambil sentuhan kalau pun kustek Allah itu penting, ini kemangkannya eko cak fikru rojul itu ngertinya orang laki sudah dikatakan ngerti ini orang pintar kujud cok, maka dalam satu tafsir menafsirin eko Allahu waliyyul ladina amanu Allah yang mengurusi yang menguasai orang-orang yang beriman misalnya samsul orang beriman kalau sudah beriman seperti masuk suatu kantor atau abri kan pada ketua kan dikuasai dantau-dantau di tangani pengeran asalkan belajar terus selamat menafsirin eko cokop menafsirin eko cokop menafsirin eko cokop dia pancet dulu betul kualitasnya ya bilen karena sudah berhenti belajar mencari ilmu itu minal mahdilal lahdi mulai dari ayunan ibu sampai de lobong landa Allah berfirman Allahu waliyyul ladina amanu Allah walini yang menguasai orang beriman yukhrijuhum minadzulumat dikeluarkan dari beberapa gelap ilan nur epe keluar dari pansenapan kegelapan dimasukkan ke cahaya juga Allahu nur samawati wal ar Allah itu yang memberi cahaya senirain yang memberi cahaya yang mencahayai langit dan bumi yahdili nurihi mayyasha Allah menunjukkan terhadap cahaya kepada siapa mayyasha kepada orang yang dikehendaki Allah memberi petunjuk itu loh cahaya dan Allah dan kepada siapa kepada orang yang dikehendaki saya kakarab mau tidak kakarab itu adung yang dikehendaki yang dikehendaki wala ketahui lah anal kufar makjubun orang kafir kafir ini artinya ketutup hatinya itu ketutup tapi tetap bener tembok sesuatu yang gak tampak gitu loh ketutup bidul mati dolar dengan apa kegelapan tersesat tersesat atau terselempet di temor di temor atau tajuk kata terselempet itu nyari di temor di temor padahal melihat sadar abu japa itu terselempet cara yang betul kan juga orang demikian wanita nyaki kakak terus lama itu terus lama tapi karena hatinya itu sudah tidak ada kebahagiaan cahaya tersesat disitu jangan gelap pada setrempet untuk mencari nur hidayah dalam hatinya itu karena sudah ketutup contohnya orang ahli jangan ahli itu muntah alaqomaksiat ketel kabi lukadung kebiasaan anik pesedentuk oh apara boleh lah dengar-dengar aku kok ngecoa telur sepuluh yang kerenan pun kenapa? sudah memang itu ahli ahlul maksiat maju bunah ketutup ketutupi bidhul matilofla karena dalam hatinya itu bergelap namanya lali lupa tetapi aban itu sudah ada di kegelapan namanya lupa anuri taqwa anuri taqwa cuh dari nur taqwa dan gusti pengeran itu jauh karena aban sudah alung-kulung bareng gelap namanya zulmatilofla arah pameofla sedangkan dirinya itu adalah kenapa aku bermaksiat sedangkan dirinya itu kalau sadar takut kepada seksaan Allah karena lupa itu namanya zulmatilofla itu di dalamnya isinya itu ahlul maksiat nomor dua ahlu taat ahlu taat bahju bunah kealingan seperti sahabat minta selamat lagi di pengeran kealingan kia biapa bidhulmati rukyati to'ah panci dengan kealingan kelabun peteng dan ngalain to'ah minta angkok lain hatta iso dirinya itu gelap itu karena gandeng hidup pengeran pokok minta lain pengeran itu gelap senajan to'ah di rumah di masjid panci dengan ajling to'ah tetok co'abun nurot entar berjamaah an'an wari rukyati taufik jauh dari cahaya harapan kodak mibidak masjid ia bisa ada sebab oleh pertolongan dari gusti Allah berarti cahaya disandarkan pada gusti Allah kalau manusia melihat to'ah saja disitu ada kegelapan namanya gelap kenapa dhulmaru yati to'ah mandek ikunt toneko ketika panci dengan mengakui saya berbuat to'ah itu lantaran ada taufik dari gusti baru disitu ada cahaya wa inayat il maula dan karena saya mendapatkan pertolongan maula kemudian ketika Allah menghilangkan tabir 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 guflah maling-maling ahli masyad disitu ada kegelapan namanya guflah lali orang 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 Allah kemudian melihat to'ahnya disitu tersangkut namanya penyakitnya ujub mohon Allah ta'ala kalau menghilangkan itu dia melihat yang melihat cahaya dalam hatinya orang yang diberi hidayat oleh Allah maka tidak satupun orang yang mampu menyesatkan orang yang disesatkan oleh Allah maka tidak satupun orang yang mampu memberi hidayah jadi bisa ibadah panjengan lantaran taufik pitorong dari sambian adakah kakerapan dan pangeran menjelak itu hijau hijau atau menjelak buruan dan pangeran ini berbeda yang kegelapan ini yang ada kibru melihat dengan mata cahaya karena kakai di pangeran ilan nur karena kus Allah cahaya bertemu cahaya min Allah ila Allah dari Allah kus Allah terus dan terakhir tidak kum sombong kiki sombong tawa bukan buat buat karena merasa dirinya itu tidak punya apa apa bisa lakukan lantaran sampian kus te pada berengkai pun kua rapa kelam pina menucmur tolong tolong kelam pina pula nah tak cahaya lenti pina pina pancina kan bisa taufik dari kus te Alhamdulillah kus boleh peting kak de masjid bisa mereng ke ilmu semara ke atas sejuk seneng boleh belajar cinta ada sampian kus te men orang kalian tetap belajar cinta kus pengheran mati melongso itu kenapa kenapa kematian itu apes sabar yang dicintai misalnya saya cintai pada tunya tapi tunya pokok selain pengheran men mati apes sabar hidup paling menderita ketika berpisah dengan kekasih anak menduk dengar tangis nangis nangis apesah tapi tidak apesah tapi mulai ngakuk korpenter ada harapan yang lebih besar jadi anak menduk ada harapan yang lebih besar sebenarnya sakit hati sakit apesah karena anak itu dicintai tapi ada harapan yang lebih besar anak morpenter bisa manfaat adek ada harapan orang yang mencintai itu mati yang menderita karena saya cintai tidak mencintai tapi membelajar mencintai Gusti pengheran paling senang senang orang itu paling bahagia ketika orang itu bertemu dengan kekasihnya maka odimun tak belajar senang dan pengheran itu hidup yang gagal namanya gagal hidupnya semuanya akan berpisah pancinan tedung setapesah bisa orang pengheran setapesah kopi meninggalkan meninggalkan sambian 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 semoga hukum kata Allah disentuh hati kita siapa yang menyelamatkan kamu ketika kamu tidur dari siksan Allah yang mahar rahman dari siksan Allah saya itu itu sayang itu sayang maka hati butuh orang yang mengenalkan cik kewangkong tak kira perempuan pengheran perempuan nafsu dibijah maka itu harus hidup mau mati tidak tahu kau buruk padar pada munjun tidak tahu di dalam rumah tidak tahu kau itu khusus khusus mati tahu le jubah punya penyana kudkuru mahasina mautakum orang mulamate sebut khusus bagus le sebut khusus berbedanya ancor betina tak terhormat serhormat betina dok serong ngaji ngomosa tak gilam dikida kus di pengheran coba isi nabi di kong hati kocok bapadab bereng nape sebo soon beli ju guang moses soon beli sebuah orang tahu terong acan cok berentuk hati karen esi keimanan esi penuh dengan cinta saling kasih sayang ini hati nabi lebih pancinan koto esi ini ketugas rasulullah esr nyampayan kida hati bila sarang samp samp pian fok laman tini sekap pina orang nadoro sacling orang ilah harukati dek gerak pancinan sujud acling dek gerak sujud waaf alihi ben kelakuan sacling pancinan fito atila soro mahjuban an waliha pancinan oleh ibadah terhalang oleh gerak tak ngetahui kusti pengheran mata hatinya kalau pancinan yang dilihat rukun engkau lak rukun engkau la sujud mundanto pancinan mahjub berjengah rukun ngalingin dek senge beses sampian mundanto bula sujud kese sujud pancinan bula bisa sujud kese bertolong pancinan teti kelakuan pancinan tidak menghalangi pengheran perlong acil seti setiap orang yang melihat pada gerak geriknya ben perbuatannya dalam toat maka pengheran kealingan berjengah pengheran kealingan rukun pancinan cipun arukun dek gusde Allah pancinan arukun sebab oleh pertolongan dari gusde Allah saya rukuin saya gusde disitu ada cahaya ikuntun ikum mundpancinan ngangkep dirinya mundbeneng kok itu kesusupan ujub karela sonajia yang umum tidak menesai ahli berjamaah tapi mulai buka kembun buka kembun kareng alak pc boleh nyari cukok nyari cukok iya kok metoro apa lima ibu gua kembun bucar kenapa karena tak ngaji itu perlu ngaji makalah ngaji pembo kelopain putih kembun sampai mati sampai mati waman nadhuru ila waliha ila walihha soro mahjuban an nadhari hai serana orang ajling da waliha da sengge besain soro mahjuban an ruyat orang yang menghilangkan kealingan dari keinginan dari keinginan lain dan amal gelap lihatlah karena abad merasa apas untuk mentaktikkan untuk maungkuan untuk pengirahan dia kau tak bisa aku sudah panci dengan ongkuan sampai tak bisa muntah oleh pertolongan sampian muntah tak bisa iling dek sampian keleban seseongkuan kuste muntah keleban pertolongan sampian muntah tak bisa nyampor naaki muntah talak sampian senolong muntah dikumul dikuntun tenggelam dimana hati naik badi diman hati naik panci dengan muntah keleban pertolongan muntah muntah yang sebab sampian muntah kealingan tak mampu panci dengan ajling amal juga mengajukan amal tak mampu mengajukan amal tak mampu kenapa kenapa panci dengan melihat panci dengan bisa salat panci dengan bisa dikir sebab berdua senggebesain sampian seram Allah bulat dan tetap bisa kuste tapi yang dilihat itu keleman dirinya apa sahabannya maka aban tenggelam fimtina nih berdianugerna kuste Allah ta'ala berdini kedamaian ketentraman seakan akan berbunuh kajuna berwajib lain panas ikutan ada kedamaian ketentraman berdini iya iya ya maksud Allah ta'ala dan ini perlu mengajukan ibar maka penyakit itu banyak lelaki panci dengan ilmu dan ini pengaruh di atin ini nyaman ilmu mengerti aban tibi apes tak bisa apa tanpa kuste Allah ini nyaman ilmu yang mempengaruhi di atin seakan akan hancur seakan akan lulu apa lulu apa lulu remuk karena hati panci dengan ikan itu mpam nge ini moro ayo jeling jeling mpam disket 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 solap di kakak kuste pengiran tapi kalau ketutup kuste pengiran sebab kesombong siapa sengkau mpam sengkau aku tak dintoh jadi orang ngaji ini aku ngajian ilmu ini aku nyaman ilmu ilmu langsung nyentuh panci dengan senajan juh juh tapi tak kud boleh nampai orang misalnya ngaji koran terus terus panci dengan berdasar berjuta ada dibawahnya pohon caning sengaci inna fi hal gusama wa sesungguhnya Allah menciptakan langit Allah menciptakan bumi semua menunjukkan ayat 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 kekebus nampai rancangan semoga koran macam terus ini kamu beri berbena 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 kejam tak aceling gunung eh kalau melihat gunung justru panci dengan nembus artinya bukan gunung saja yang dilihat betapa aku nge sampian kustek betapa kebes nge sampian kustek namun kelak kusuma cek koran mo cek senakan panci dengan sejuk tajuk berbena berbena kerja mempraktikkan anggunan sekuman iku cano ring usun terus kene kusub berbena kerja meneku wacol juk tajuk ajling kekebus neng kekebus neng lebet gunung karena gunung merupakan makhluk ini adalah merupakan kacamata untuk melihat keagungan Allah agungan jangan merasa roda rusan ini tidak beri nasi tidak beri ajam itu itu hidup ada sesuatu tidak tidak mengerti semua seperti saya mengerti itulah hidup misteri dalam hidup kalian makanya tidak menghina orang tidak menghina orang melihat orang itu dengan sifat kasih sayang pancindengan kalau melihat orang dengan kasih sayang orang pun melihat pancindengan dengan kasih sayang senang senang itu tak mati dan melihat orang itu dengan sifat kasih sayang, mempanci dengan asli orang dengan kebencian orang pun juga, benci dia ada genekah dia tahu, dia ada genekah, dia ada genekah orang yang sempat dia orang yang sempat dia, akhirnya pada bin Nabi, pada barang setrum itu lebih parah berdekah, boleh tak ada setrum ada rumah petang masjid ini gelap, mempunyai dalam hatinya orang itu adalah yang ada kebencian, tak kira nyaman hidup itu walaupun tidak tampak setampak kabul atas masjid gua, tapi mana ada setrum ada rumah setrum, kenapa isinya hati kenapa isinya kalau bersifat kasih sayang saling moci saling doa, mendoakan bukan hidup saling benci membenci, mau mati bayangkan, mau mati ayo bayang lagi si Tunga ngatau tangka si Tunga minta tampas lah mau mati tampas nabendel tampas paling jasa kayak tabuk dan si Tunga ayo wajuk akalungan dua benih akalung asli ya, paling bangu lauk punggil semua lo ibuan selalu kebencian selalu kebencian selalu kebencian tetapi mau orang yang habis tak nyaman untuk kebencian itu lebih parah maka kenapa isinya hati jauh dari kebencian yang kecepatkan nabi irhamu mamfil ardi kasihlah kasih sayangilah orang yang ada di penduduk bumi ini agar kalian disayangi dirahmati oleh penduduk langit tetapi mau kebenaran kalian sekalian habis sampai kalau kalian kalau menit mereka tidak hilang mau baci orang binten sampai sekunik jadi terlalu tidur tapi mau ngomong benar kadang-kadang kita tidak lalaki kita kelopain misalnya tanya kini kau ngaji apa tahu lho mau ikuntun aku aja benda-berang tak benda-berang kini jadi kebaikan itu boleh lebih panjang perlu nyok Allah minta kuda pengheran minta oleh jatah ya Allah boleh kuda minta lebur sampian kuda pernah kena nangih polentang di rumah selebur pengheran ya Allah minta lebur sampian kuda pembaring sampian ini kutik tangisan minta minta lelah jatah berah tetang kujian di berah OR tidak kena 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 kita tak berhubung. Anda yang paling terhubung dalam rumah ini tak berhubung. Mohon, mari kita tidak berhubung saja. Sampai anda dalam rumah. Berikan kabar bagus. Minta berhubung. Moga-moga. Baiklah. Allahumma. Al-Fatiha.